Sementara itu hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tabanan mengibatkan bencana longsor di wilayah Sanggulan, Kecamatan Kediri, tepatnya perumahan Sandan Sari, blog G bawah pada 21 Januari 2019. Satu unit rumah tipe G42 hancur lebur, tegerus aliran Tukad Yeh, Panan. Untungnya saat kejadian kondisi rumah dalam keadaan tidak berpenghuni, sehingga tidak sampai memakan korban jiwa. Hanya saja karena lokasi gerusan tanah masih sangat berpotensi terjadi longsor susulan. Sekitar 10 kepala keluarga yang tinggal dekat dengan radius longsor sementara disterilkan. Dari pantauan di lapangan, pasca kejadian longsor 10 warga yang diimbau untuk mencari lokasi aman tengah mengepak barang-barang untuk pindah sementara ke rumah kerabat. Mereka juga mengaku was-was terjadi longsor susulan, karena kejadian longsor juga pernah terjadi 2 bulan sebelumnya tetapi skalanya kecil. Ini kan dari atas bocor, saya takut aja, kena nih air masuk ke rumah saya nih. Tanah juga kemarin masuk ke rumah, udah dari 3 hari sih kayak gitu. Ini udah berapa lama Bu, tempat ini? 3,5 tahun. Rencana barang-barang mau dibawa semua apa gimana Bu? Setengah aja dulu, saya lihat situasi dulu. Sementara kasih logistik dan kedaruratan BPBD Tabanan, Putu Trisna Widyatmika mengatakan, longsor terjadi Senin malam sekitar pukul 11 malam. Kejadian hari ini sih? Ya, terkait dengan kejadian nasib hari ini semalam, kami dari tim BPBD, kita sijin pak Allah untuk ke lokasi terkait mengecek apa motifnya situasi seperti apa. Dan radiusnya yang di luar, saya sterilkan karena masyarakat was-was terkait dengan longsor dan amruknya rumah satu rumah. Boleh kira-kira untuk penanganan sendiri, sejauh ini gimana? Bilih ke depan nanti? Nah, untuk ke depan penanganannya ya jelas. Dari pihak masyarakat, biar bertemu dengan developer. Kami di BPBD kan sebabnya penanganan darurat. Jadi, cuma itu saja bisa di impokan ke masyarakat. Satu rumah saja yang tergerus ya? Ya, satu rumah. Dalam keadaan kosong atau bagaimana? Dalam keadaan kosong. Yang kebetulan dalam keadaan kosong, itu katanya menurut impor dari masyarakat, dia ke Denpasar. Dan sebelah-sebelahnya sudah suruh steril. Jadi, ada ke kerabat, dan aja juga ke rumahnya, ke Denpasar. Ada berapa warga yang terserilkan? Pantuan kami semalam, itu kurang lebih 6 rumah saya seterilkan dengan radius yang tergerus rumah, kurang lebih 2 sampai 5 meter dari rumah yang tergerus. Dewi Puspa, wartawan Biro Palipos, Pabanan melaporkan.